Intro Saya punya cerita yang menurut saya perlu saya ceritakan karena ini ada hubungannya dengan masalah yang sedang kita bahas dulu saya pernah datang ke tempat seorang pengolah disana kebetulan sedang mengolah paladium dengan DMG dan kita ngobrol panjang lebar sampai akhirnya tibalah obrolan yang membuat saya sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti setiap proses pengerjaannya dia bilang begini cara saya ngerosting paladium DMG itu beda malah diketawain sama orang tapi dengan cara saya ini saya gak pernah ngalamin kebakaran jenggot kalau ngerosting paladium DMG dan ternyata memang benar klaim dia saya amati setiap prosesnya dari awal hingga akhir dan sampailah saya pada kesimpulan bahwa sebenarnya cara yang dia lakukan itu memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai metode kalsinasi dan itu dilakukan dengan sangat sederhana ini menurut pendapat saya pribadi ya sebagai orang yang cuma mempunyai pengetahuan sedikit cara yang dilakukannya pun sangat sederhana cuma bermodal kowi tanah berukuran kecil bahkan dengan kowi ukuran besar pun itu dapat dilakukan lalu paladium DMG yang masih lembab tadi dia letakkan dalam kowi itu lalu dipanaskan menggunakan kompor semawar tau ya kompor semawar yang biasa digunakan oleh tukang gorengan memang ada sedikit modifikasi pada semawarnya tapi bukan itu yang jadi faktor keberhasilannya setelah itu kompor dinyalakan dengan semburan gas dan api yang menutupi seluruh kowi mulai dari bawah, atas, dan sekeliling kowi itu tertutup api kalau diukur mungkin temperaturnya itu lebih dari 200 derajat celcius mungkin dan benar saja memang tidak keadaan dapan ataupun kertas saring yang ikut masuk ke dalam kowi tersebut menjadi berasap ataupun terbakar proses berjalan mulus sampailah saya pada kesimpulan dengan cara begitu udara yang ada di dalam kowi akan habis terbakar oleh api dan udara yang ada di sekitarnya tidak dapat masuk ke dalam kowi untuk membuat dapan menjadi terbakar sebab tercover atau terhalang oleh api dengan kata lain dapan dipanaskan tanpa kehadiran udara sejatinya udara inilah yang membuat dapan paladium DMG jadi terbakar dengan cara itu dia berhasil melakukan proses kalsining pada endapan paladium DMG dengan cara yang sangat sederhana dan ini patut diacungi jempol dan memang seharusnya kita yang berpikir secara teoritis dapat menghasilkan sebuah alternatif tetapi alternatif lebih sering diperoleh dari keterdesakan keadaan serta ketidaksengajaan dari cerita tadi semoga sahabat semua dapat memperoleh perspektif lain dari apa yang saya sampaikan dan untuk tingkat keberhasilan dari cerita tadi saya rasa akan ada sedikit trial and error ya karena saya pun tidak benar-benar berhasil 100% butuh beberapa kali percobaan untuk itu misalkan menurut kalian hal tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan cobalah semampu kita dengan peralatan seadanya gunakan saja wadah yang cukup besar dan atur nyala api tidak melebihi 100 derajat celcius mungkin proses konversinya akan cukup lama dan besar kemungkinan akan mengeluarkan asap atau terbakar tapi yang terpenting kita upayakan endapan tersebut tidak sampai terbuang keluar wadah dan yang terpenting lagi masih dapat cuan berikut adalah rangkuman materi dari pembahasan kali ini silahkan di screenshot jika perlu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat itu saja yang dapat saya sampaikan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati